Halo guys, kembali lagi bersama gue Hibis Manusia Huwara Dan ya guys, kali ini kita bakal langsung aja Mencari sebuah seed yang sangat-sangat populer saat ini cuy Oke, disini kita bakal tulis seednya jadi Corona Pakai huruf kecil semuanya cuy Oke, gini aja ya Oke cuy, kita bakal mengarah ke sini dulu guys Dan kalau kalian nanti bingung ada position atau koordinatnya ya Jangan bingung lagi cuy Let's quick, kita bakal menuju ke sini Karena disini kita bakal langsung menemukan yang namanya village Jadi desert village Dan, wow, seperti biasa ya Kalau desert village ini hiasannya mantap-mantap dah WD ya Dan kita disini udah mendapatkan village lagi Jadi ini lumayan kecil dan, wow, ini Ada apa dah? Kenapa airnya bisa kayak gini? Waduh, bocor coy Apa emang dibuat kayak gini ya sama para petaninya? Dan langsung lanjut kita bakal disambut dengan Savannah Biomes ya Jadi di Savannah Biomes ini kita bakal langsung dikasih Pillager Outpost Jadi ini lumayan keren dan ya lumayan strategis bentuknya ya Perbatasan dengan desert biome Kita bakal langsung terus ke sini Dan oke cuy, kita bakal dikasih yang namanya swam Ya guys, jadi ini adalah swam yang bisa kalian kunjungi Jadi ini, wow, sebenarnya kalau ada kata Mops kata Ini pasti sangat cocok sekali ya Dan di depan sini juga ada Birch Forest Jadi kalau kalian mau mencari Birch Forest Ada disini cuy Wow, disana ada desert village lagi ya Kalian bisa kesana sendiri Dan di sebelah sini ada mountain biomes Atau gunung-gunung Yap, jadi langsung aja kalian tulis Ini adalah seednya Minus 932 235 193 Jadi silahkan kalian langsung tulis Dan disini gue bakal menggunakan mode kreatif aja Jadi ini adalah zombie village atau desa zombie Dan kita bakal langsung aja liat ini Waduh, boy Ada tamu Nggak ada kesini, boy Niu Waduh, malah kabur dah ya Gue kira bakal dateng kesini dah Ini yang lebih serem gue Apa zombinya coy Hmm, kenapa zombinya malah yang takut ya Wah, gitu dong Ternyata si zombie itu juga memelihara ini guys ya Jadi ada hewannya juga Yaitu Babix Babixnya cuman nggak jadi zombie ya Hmm, kalau jadi zombie pig Mungkin lebih cocok guys Kita kesini dan ini Oh, ada orangnya juga Rah Ma Dan Dan boom Oh my goodness Ya guys, jadi kalian harus tulis seperti ini ya Sama persis seperti ini Ya guys, jadi kita udah beli di dalam gamenya ya Dan kita bisa lihat sendiri guys Di belakang gue ada yang namanya village ya Tepat di belakang gue spawn Langsung ada village ya guys Kemudian disini ada jalan menuju ke village-nya Atau di desa Oke Wuuuuh Jadi ini berdekatan sekali dengan laut ya guys Kalau kalian spawn disini Dan kalau kalian membuat survival Pastinya ini akan sangat geren sekali Kemudian berbatasan lagi dengan bioma es ya guys Wih di pokoknya seed ini Bener-bener keren-keren sekali guys Oh my goodness Kalian semua harus coba seed ini ya Dan mengeksplore Apakah yang akan kalian temukan juga nanti di seed ini ya guys Silahkan kalian komen nantinya Kalau kalian menemukan sesuatu yang aneh Ataupun yang spesial Di seed ramadhan ini Silahkan komen di kolom komentar ya guys nantinya Karena ini akan sangat geren-geren sekali coy Wih di ya Oke Jadi apakah ini rumah dari beruang guys Kita akan lihat ya Apakah ada beruangnya Hello Hello maaf Oh my goodness Gue terjebak coy Oke sekarang kita udah berada di dalam worldnya guys Jadi ini adalah seednya Dan kita akan mencari apakah ada sesuatu yang sangat kece-kece badai disini ya guys Dan sekiranya kita bisa teliti dan juga bisa amati ya guys Kita akan langsung coba pergi ke sana Jadi langsung aja kita akan mulai berpetualang disini ya Karena kita akan mencari seed-seed yang ada disini ya guys Oh my god Dan apakah ada sesuatu yang sangat keren disini Wih di Jadi ada es Oh oh no 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 Jadi disini tuh juga ada blue ice ya guys Atau es yang berwarna biru Wih di Jadi ini sangat keren sekali pastinya Jadi disini ada blue ice ya Atau es biru Kemudian di atasnya ada lapisan es seperti ini guys Oke kita akan coba hancurkan Dan ya di bagian sininya ada Ini ya ada seperti glazer-glazer seperti ini Di koordinat ini kita bisa berjelajah lagi ya Karena disana ada sebuah village guys Jadi ini kita akan langsung coba ke village itu Apakah ada sesuatu yang unik di village ini guys Kita akan langsung coba ya Karena kita akan langsung ke sini Jadi di PUBG vs Free Fire Seed ini Tidak cuma seed biasa ya Tetapi juga ada village seperti ini guys Kita akan langsung coba menuju ke village-nya cuy Jadi ini seperti ini ya Oh jadi ini seperti itu Kemudian ada lava ya Seperti biasanya Dan disini juga ada furnace 2 Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam Dan kita akan cek ke chestnya Apakah kita mendapatkan sesuatu ajaib Disini guys kita akan langsung coba kebuka Dan oh kita udah mendapatkan armor ya Kalian bisa ambil juga nanti ya Lihat guys Wedeh Jadi sangat keren sekali guys Wedeh Jadi ini sangat luas sekali ya Jadi ini termasuk ravine yang sangat luas banget Jadi kita akan menuju ke ravine ini guys Wedeh Jadi ini adalah ravine-nya guys Kalian bisa mengunjungi ravine ini ya Cuman hati-hati Kalau kalian berada di survival Karena ini sangat bahaya sekali ya Oke guys Kita bakal langsung aja mencoba disini Seed survival spesial Ramadan cuy Oke Pastikan kalian harus coba seed ini Karena lagi ramadhan ini sangat cocok sekali cuy Kita bakal langsung aja menuju ke seednya Yaitu Ramadhan spesial 2020 Dan Jadi disini swamnya lumayan besar Dan ya kita bakal lihat ya Apa aja yang ada di dalam swam ini Ada beberapa mushroom Dan jumlahnya lumayan banyak guys Kalian bisa menggunakan swam ini ya Siapa ini pecinta swam Dan penunggu swam update Ini sangat mantap sekali ya guys Jadi disini ada ravine Dan lumayan besar ya Tapi gak terlalu besar Untuk ukurannya Kita bakal langsung mengarah ke Terus sana cuy Dan kemudian disini juga kita menemukan Ada ruin portal guys Jadi ini ruin portalnya Bentuknya ini semrawut ya Karena wede Ini gandeng dengan tebing yang ada disini cuy Ya guys Ada apa aja di kanan sini ya Dan by the way disini kita bakal langsung disambut dengan Ini ravine kah? Kenapa sangat cetek kali cuy? Waduh Gua anggap ini bukan ravine ya Gak termasuk Waduh Ya guys disini ada sebuah village Yang lumayan hmmm Kita bakal lihat apakah besar Ataukah kecil Hmm Ini lumayan kecil kali ya Karena rumahnya juga gak terlalu banyak Dan kemudian guys disini disamping dari village-nya Ada ruin portal lagi cuy Wt ya Sangat berdampingan Oke lurus lagi cuy Kita akan langsung menyusuri disini dessert-nya Dan kita bakal dihadapkan dengan dessert-village Oke kita bakal lihat ya Village-nya ini lumayan keren guys Seperti biasa kalau dessert-village Ini sangat mantap sekali cuy Hiasannya ya Rumah-rumahnya juga Dan Wisnya sedang menjaga pos ronda disini cuy Oke Tukang bangunin orang sahur ya Waduh Waduh Eh Wisnya Jangan kemana-mana boy Waduh dia mau kemana dah ya Ini ada village cuy Langsung ada di swam-nya ya Ini menurut gue sangat keren sekali Jarang-jarang ya Ini adalah swam village Hmm Bisa kalian lihat ya guys ya Ini adalah swam-nya Dan Ini village-nya cuy Widi Sangat mantap sekali ya Jadi ini ada pertaniannya Kemudian rumah-rumahnya Apakah ini Wow Ini termasuk villager apa cuy Dan ya guys Kemungkinan ini apakah swam village Atau bukan Silahkan kalian komen di bawah cuy Biar kalian yang menilai sendiri ya Karena disini ada yang di atas juga cuy Sangat mantap guys Ini Yang sebelah sini Ini agak jauh Dari si swam-nya Dan ini ada villager lagi cuy Oh bener sekali guys Ini adalah swam village cuy Wuuu Kemudian di dekat swam-nya ini guys Ada yang namanya villager outpost Bisa kalian lihat ini ya Di depan kita Langsung disambut cuy Oke guys Jadi itulah beberapa hal Yang bisa gue kasih tau Di seed Ramadan 2020 ini cuy Dan ya menurut kalian gimana Apakah cocok untuk survival kalian Dan tadi itu ada Hmm Swam village juga Yang sangat keren sekali Kalian bisa langsung Kunjungi itu So jangan lupa tinggalkan like Dan juga subscribe-nya Untuk video kita kali ini Dan kita bakal bertemu lagi Di video selanjutnya cuy Oke Dan Waduh kita di lanjutkan Malacai Bye bye Hai Youtube game bell Game bell Sampai jumpa